mau record ya oke oke kita mulai jalan semuanya oke bisa dengarkan suaranya jelas jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya berdua syukur kita penyertakan karir Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada room zoom kali ini ya sholat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada jujur kita Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma Salli Al-Sedina Muhammad Wala Al-Sedina Muhammad Nah pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan tutor APK algoritma pemograman komputer nantinya akan dipandu oleh kakak-kakak dan abang-abang dari tim tutor yang disediakan oleh Gima Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu agar bisa kita langsung masuk ke materi silakan penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Dia Sorry, Atika ya Terima kasih kepada kak Winry baiklah kakak-kakak dan adik-adik semuanya Kak Tika ambil alih ya Jadi sebelumnya lihat dulu soal yang udah kakak kirim di di grup WA kita yaitu TSAPK 2019 Nah disana kan ada enam soal untuk soal nomor satu sama nomor dua yaitu teori jadi kakak kakak dan tim lainnya menganggap adik-adik sudah bisa mencarinya sendiri jadi nomor satu dua di skip jadi selanjutnya yaitu nomor tiga tujuh lapan sama enam atau kita ganti aja di tiga empat lima enam untuk nomor tiga yang pertama ini kita baca soalnya dulu diagram alir diagram alir adalah cara penyeleksian calon pemilih dalam suatu pemilihan umum ini salah ketik nih kayaknya bapaknya yang benar itu penyeleksian siswa dalam pembagian kelas dan jurusan untuk sekali masukan kemudian disini ada flowchartnya flowchart atau biasa disebut dengan diagram alir kemudian disebelahnya ada penjelasan atau formasi tambahan yaitu kurikulum menyaratkan siswa yang diizinkan menduduki kelas internasional adalah nilai rata-ratanya lebih dari 7,5 nilai bahasa angkisnya lebih dari 8 jika kedua syarat diatas tidak terpenuhi maka siswa dimasukkan ke kelas regular kemudian selanjutnya untuk pembagian jurusan jika nilai IPA itu lebih besar dari nilai IPS maka dia masuk ke jurusan IPA kemudian sebaliknya maka masuk jurusan IPS lengkapilah diagram alir di samping nah disini ada diagram alir diagram alirnya belum lengkap jadi kita harus lengkapi dulu kemudian eksekusi running programnya harus berhenti apabila bagian masukan ditulis kata selesai atau selesai maksudnya ini selesainya mau ditulis dalam huruf kecil atau selesai ditulis dengan huruf caps lock huruf besar boleh juga kemudian besarkan diagram alir di atas buatlah pseudocode dalam bahasa untuk menyelesaikan umpamanya 120 siswa langsung aja kita jawab pertama kita analisis dulu untuk analisis ini kita itu butuh input butuh output sama butuh proses disini inputnya nama kemudian nilai bahasa inggris nilai IPA kemudian nilai PS untuk outputnya kita butuh nama kelas sama jurusan untuk prosesnya tadi sudah disebutkan bahwa untuk nilai bahasa inggris lebih dari 80 kemudian nilai rata-rata besar dari 7,5 maka dikategorikan kelas internasional kemudian sebaliknya yaitu dikategorikan kelas regular kemudian untuk nilai IPA yang besar dari IPS maka akan dikategorikan pada jurusan IPA dan nilai IPA kecil dari IPS maka akan dikategorikan jurusan IPS nah seperti ini projek yang sudah dilengkapi dimulai dari begin kemudian disini ada perulangan disini kakak buat perulangannya itu repeat until yaitu dia terus akan berulang sampai si yang masukin data menulis kata finish atau bahasa inggrisnya selesai gitu bahasa inggrisnya selesai gitu ya itu kemudian input input ini masukkan nama nilai bahasa inggris nilai IPA sama nilai PS ini dia kemudian lanjut kita memproses nilai rata-ratanya yaitu nilai rata-rata titik 2 sama dengan untuk proses jangan lupa adik-adik membuat titik 2 terus baru sama dengan kemudian nilai BEING tambah nilai IPA tambah nilai PS kemudian dibagi 3 kemudian disini kita pakai pemilihan kondisi disini apabila nilai bahasa inggrisnya besar dari 8,0 maka tanya nilai rata-ratanya jika nilai rata-rata 7,5 maka kelas internasional kalau nilai bahasa inggrisnya tidak memenuhi 8,0 tidak besar 8,0 maka dia termasuk kelas regular kemudian lanjut dia menanyakan menanyakan nilai IPA sama nilai PS jika nilai IPA besar dari nilai PS maka jurusannya IPA jika tidak maka jurusannya IPS kemudian outputnya akan tertulis nama kelas sama jurusan kemudian disini yang perulangan tadi sampai dia menjawab finish baru program jika tidak kembali nilai bahasa inggris nilai IPA sampai nilai PS sampai sini ada pertanyaan adik-adik untuk apa Pascal sama sama MATLAB itu sama analisis sama flowchartnya yang membedakannya itu hanya pada pseudo code-nya yaitu pada bahasa pemrogramannya kemudian kita coba langsung program kita coba langsung ke Pascal-nya ya nah disini kita buat dulu kepala programnya karena struktur programnya itu terdiri dari kepala badan semua kaki untuk kepalanya itu yaitu identitas programnya itu kita sebut kita tulis nama programnya jurusan kemudian uses CRT kemudian variablenya ada apa-apa aja ada yang bisa inggris IPA, IPS dan seterusnya untuk mengkategorikan nilai ini adik-adik sudah tahu kan untuk data apa yang bisa dikatakan untuk variablenya bisa dikatakan real untuk apa variablenya bisa dikategorikan string kemudian begin masuk ke bahadan program kemudian kita tulis clear screen kemudian disini repeat nah ini yang kakak sebut tadi perulangannya kita jorokkan biar terlihat nah ini dia input tadi ini input tadi nama nilai bahasa inggris nilai IPA sama nilai IPS kemudian diproses nilai rata-ratanya kemudian kita tampilkan nilai rata-ratanya seperti ini kemudian baru kita buat pemilihan kondisinya jika nilai bahasa inggris besar di 8 kemana maka dan ini kan maka ya maka begin tanya nilai rata-ratanya besar gak dari 7,5 kalau ya dikategorikan kelas internasional kalau tidak else dikategorikan kelas regular perlu catatan buat adik-adik kalau disini ada else berarti di sebelum kalimat sebelum else itu tidak perlu dibubuhi titik koma kalau kalau selainnya harus diakhiri oleh titik koma kemudian lanjut disini begin kita akhiri pula n disini kemudian kita kasih else kemudian kita baru kita tanyakan ini kita lihat berarti dia kelas regular kalau dia udah gak nilai bahasa ini itu kecil dari 80 maka kelasnya dikategorikan regular kemudian kita akhiri programnya kemudian kita tanya nilai IPA sama nilai PS nya next nah disini until yang kakak tulis tadi until mereka menjawab yang dimasukin data tadi menjawab finish dalam huruf kapital huruf besar atau finish dalam tulisan kecil nah coba kita kita run kan ini namanya siapa kita buat udah coba misalkan nilai bahasa inggrisnya berapa jadi kalau besar dari 8,0 nilai bahasa inggrisnya gimana lupa ya muka kita coba aja ini bahasa inggris 60 kemudian nilai IPA 50 nah ini si AA kelas internasional itu jurusan IPS masih ada nomor peserta lagi misalnya kita buat masih ya kalau masih berarti kita disuruh input lagi dari nama nilai bahasa inggris nilai bahasa inggris nilai bahasa inggris nilai bahasa inggris programnya kita tulis finish udah program sudah berakhir kemudian untuk sampai disini adik-adik ada yang mau bertanya Kak Win ya buat adik-adik silakan ada pertanyaan tidak mengenai flowchartnya mengenai programnya coba ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke next soalnya silakan ditanyakan adik-adik tidak ada yang dibingungkan atau diragukan permisi Kak mau nanya ya silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya perkenalkan nama saya Zudevzi dari kelas Fisika B jadi saya mau nanya bagian flowchart Kak ya silakan boleh lihat lagi tampilannya Kak layarnya Kak ini yang kan saya kan belajar dengan Pak Akmam kan Pak jadi kemarin itu kan ada belajar yang bagian tentang seleksi pemilih gitu Kak calon pemilih nah jadi ada kayak program akan berhenti jika pada bagian nama ditulis selesai nah jadi yang bagian flowchartnya itu kalau yang Pak Akmam ajarkan itu pas bagian apa ya Kak yang di bawah output tulis nama kelas sama itu Kak kalau yang di bagian Pak Mam itu kayak kita itu buat input jawabannya gitu Kak baru kalau seandainya iya berarti program ulang lagi kalau selesai berarti udah selesai gitu Kak itu apa bedanya sama yang kalau yang sama gambarnya itu yang yang kayak gambar di input yang kayak di yang di atasnya itu Kak kalau Kak kan yang kayak agak lonjeng gitu itu sama atau beda sih Kak silahkan jawab jawab ya baiklah adik adik siapa namanya dia Kak ya jadi kalau di kalau di MATLAB itu setau Kak tidak ada repeat until ya jadi agak berbeda gitu dengan si Pascal kalau si Pascal kan pakai until kalau pakai until itu emang harus lonjong kayak gitu bentuk anunya apa namanya ya kalau kalau di MATLAB kan dia input kalau input kan kotak-kotaknya kan emang kayak jajar genjang gitu jadi sama aja sih dek kalau mau disesuaiin aja pada kondisinya kalau di MATLAB silahkan buat seperti jajar genjang kalau di Pascal silahkan dibuat seperti lonjong seperti itu dikembalikan Kak Windri ya bagaimana untuk Zudia apakah ada pertanyaan lagi atau masih kurang jelas Pascal sama MATLAB itu berbeda ada sedikit perbedaan atau karena yang kalau di Pascal itu pakai until kalau di MATLAB pakai while silahkan rekan-rekan langsung dijawab saja oke izin jawabin jadi gini untuk flowchart atau diagram alir biar Pascal biar MATLAB biar kalian pakai program C++ atau apapun itu tetap sama bagian lonjong tadi yang bikin ragu kan lonjong yang bikin ragu ini lonjong yang dibawah apa lonjong yang diatas tadi Dek itu yang dibawa output nama kelas sama juru kalau yang diajarkan Bapak kayak gimana bentuk pengulangannya kalau pengulangannya kan Kak di programnya pakai while kan Kak jadi gambar flowchartnya itu pakai jajar genjang Kak jadi kayak kita input jawaban kalau kita tulis habis berarti program selesai oke sorry jajar genjang atau belah ketupat jajar genjang eh ya kayak saya gak tahu itu bentuknya bangun datar apa namanya Kak pokoknya ada yang kayak untuk input sama output gitu Kak kalau biasanya yang bentuk jajar genjang itu dipakai untuk input dan output berarti kalau kayak gitu pengulangannya biasa yang pakai belah ketupat biasanya seperti itu atau dibuat lingkaran kayak lonjong kayak gitu juga gak apa-apa terus ada lonjong di atas habis begin penunjuk panah itu boleh dibikin boleh enggak karena itu kan hanya sebagai penanda oh dia ngulangnya dari sini lagi itu hanya untuk itu aja kok kalau masalah pengulangan di bawah itu biasanya lonjong kalau enggak belah ketupat karena untuk jajar genjang itu hanya dipakai untuk input dan output biasanya mungkin itu terima kasih langsung silakan hidupkan mic-nya yang ingin bertanya lagi ya sepertinya tidak ada ya kalau tidak ada kita lanjut ke soal nomor 4 jadi kita selesaikan pascal dulu baru nanti masuk ke matlab kita selesaikan di pascal dulu karena ini kan focatnya sebenarnya sama aja silakan lanjut yang nomor 4 silakan kepada kak dea suaranya belum keluar ya baik saya ambil alih apakah sudah ada suaranya kak sudah sebelumnya kalau misalkan saya ada kesalahan atau salah menyampaikan mohon koreksinya kak atau teman-teman yang lain nah disini saya akan memberikan analisis sama focat dan juga programnya nanti tentang pembuat menghitung pangkat dan faktorial nah disini kan soalnya soalnya buatlah diagram alir dan program dalam pascal untuk menghitung C sama dengan X pangkat N Y sama dengan sorry C sama dengan X pangkat N Y pangkat N kurang R per N faktorial nah disini kita kasih analisisnya dimana inputnya itu X N Y dan R sedangkan outputnya itu C nah prosesnya itu sesuai dengan soal yang diberikan yaitu C sama dengan X pangkat N Y pangkat N kurang R dan per N faktorial nah disini kita analisis dari pangkat dulu nah kalau pangkat X X pangkat 0 sama dengan X kali X pangkat min 1 sedangkan X pangkat 1 sama dengan X kali X pangkat 0 dan seterusnya jadi dari beberapa kondisi itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa pangkat X itu sama dengan X dikali pangkat X N kurang 1 nah kemudian faktorialnya 1 faktorial itu kan sama dengan 1 kali 6 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 faktorial dan seterusnya nah dapat diambil kesimpulan bahwa faktorial itu faktorial N sama dengan N kali faktorial N dikurang 1 nah sini untuk memudahkan kita dalam membuat program ataupun perhitungan kita guna kita pakai fungsi function atau bisa juga prosedur tapi kalau untuk perhitungan lebih bagus menggunakan function nah sini kita pakai fungsi untuk pangkatnya di flowchart ini dapat dilihat bahwa pangkat nah jika kondisi A itu sama dengan 0 maka pangkatnya 1 kemudian jika tidak jika A sama dengan 1 maka pangkatnya itu sama dengan X nah kemudian jika A besar dari 1 maka pangkatnya itu X dikali pangkat X N kurang 1 kemudian di return nah untuk fungsi fungsi faktorialnya ketika jika B kecil dari 2 maka faktorialnya itu sama dengan 1 jika tidak faktorialnya itu sama dengan N dikali faktorial N dikurang 1 kemudian di return nah untuk program flowchart utamanya kita mulai dari begin nah dibaca atau di input X N Y dan R kemudian untuk prosesnya Z itu sama dengan N kurang R nah kita misalkan Z itu N kurang R untuk memudahkan kita dalam membuat proses akhirnya nanti nah ada kondisi nanti jika N kecil dari R maka dia tidak terdefinisi kemudian jika tidak maka C itu sama dengan pangkat X N kemudian pangkat Y Z per faktorial N terus outputnya sama dengan C dan selesai yang kemudian Nah, untuk programnya seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Tika tadi Kita buat kepala programnya itu program faktor pangkat Kemudian USCRT, kemudian masukkan variabelnya Ada X, ada N, ada Y, ada R, ada Z Itu kita kategori tipe datanya integer Kemudian C itu tipe datanya real Nah, kalau untuk tipe data ini mungkin adik-adik sudah belajar Di perkuliahan Jadi bisa membedakan kenapa dia integer, kenapa dia real Kemudian kita masuk dengan function faktorial Nah, di sini kita masukkan variabel dari functionnya itu A A itu tipe datanya integer Nah, kemudian begin Jika A kecil dari 2, maka faktorialnya itu sama dengan 1 Jika tidak, faktorialnya A kali faktorial A kurang 1 Kemudian selesai Nah, kita masuk lagi ke function pangkat Nah, variabelnya itu ada X dan A Dan tipe datanya itu integer Kita mulai begin Jika A sama dengan 0, maka pangkatnya sama dengan 1 Jika tidak, kemudian jika A sama dengan 1, maka pangkatnya sama dengan X Kemudian jika A besar dari 1, maka pangkatnya itu X Pangkat XA kurang 1 Nah, selesai function dari pangkat tadi Lanjut Jika Jika lanjut ke bawah programnya Jika 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 Apakah teman-teman Dengar suara saya Benar ya Benar Pak Nah Kan function pangkat tadi selesai Kemudian kita masuk ke Program utamanya Begin Terus clear screen Nah kita buat inputnya Ada X Ada N Y sama dan R Nah tadi ada proses kan Di flowchartnya Z sama dengan N kurang R Nah jika N itu besar Eh kecil dari R maka Dia tidak terdefinisi Jika tidak maka C itu Sama dengan pangkat XN Kali pangkat YZ Per faktorial N Nah kita Nanti keluarannya Itu outputnya itu Nilai C Nah N Nah setelah itu Kan tadi ada function Functionnya Lanjut Tika Bawah Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Tika Lanjut Tika Lanjut Tika Oh Selesai Nah Nah Setelah Nah dari Maaf Nah setelah Kita Output itu Maka programnya selesai Nah disini Adakah Yang Mau ditanyakan Atau diragukan Kembalikan ke Kak Winley Baik adik-adik Mengenai program Ada yang ingin Ditanyakan Sebelum Kita lanjut Ada yang ingin Ditanyakan Mengenai program Ini Pangkat dan Faktorial Maaf Maaf Sebelumnya Kak Bo Izin untuk Merankan programnya Terlebih dahulu Tadi lupa Silahkan dirambil Nah Sini kita Masukkan Misalkan Nilai X nya itu 3 Nah Kemudian Nilai N nya itu 2 Terus Y nya 3 aja 3 Kemudian R nya itu Berapa ya 2 Eh 1 aja 1-1 Nah nilai C nya itu Nanti 13,5 Oke Kembalikan Kepada Kak Windri Terima kasih Bagaimana Adik-adik Mengenai programnya Kan itu Udah ada Persamaannya C sama dengan X pangkat N Y Pangkat N Kurang R Per N Faktorial Nah itu coba Kalau dimasukkan nilainya Itu hasilnya sekian Gitu Bisa dibuktikan Hasilnya seperti itu Nah kira-kira Ada tidak Pertanyaan mengenai program ini Ada pertanyaan mengenai programnya Atau flowchart nya Di awal tadi Silahkan Jika ada yang ingin ditanyakan Atau boleh lewat Lewat ini boleh Lewat Chat boleh Rencet Silahkan Akan adik-adik Yang ingin bertanya Jika ada masih Ragu Sepertinya Tidak ada Pertanyaan mengenai Soal nomor 4 Silahkan kak Kalau ada yang Mau ditambahkan Lagi Kalau masih ada yang Mau ditambahkan Masih ada kak Yang mau ditambahkan Ya silahkan Yuk Sebelumnya Tika bisa tolong digambarkan yang Coba buka PPT lagi Pertanya bisa dicoret Coba gambarkan Pengulangan For to do Nah jadi Dalam pengulangan tadi Yang mungkin adik-adik Lihat Aduh Ya itu tadi Ketinggalan satu pengulangan Bentuknya itu Tidak jajar benjang Mungkin Tika bisa Mungkin Tika bisa digambarkan Seginam Untuk yang nomor Sebelumnya tadi ya kak Ya coba Coret aja sedikit Di sini Yang gambar Pengulangan For to do Yang kayak Trapezium 2 Berimpit itu Nah ini tadi Yang nanya Ini kayak gini Gak bentuk Pengulangannya Zudia tadi Zudia Seperti ini gak Lambang pengulangan Yang Zudia maksud tuh Soalnya ini ada Bukan ini Bukan Kalau itu kan Pakai Itu untuk For Yang pakai While Kalau untuk Matlab Oh gitu Ini satu lagi Jenis pengulangan Yang dipakai Di Pascal Ini ada For to do Bentuknya seperti ini Mungkin itu aja Tambahannya Win Terima kasih Terima kasih Terima kasih Magnetnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mulai dari Begin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Outputnya Outputnya Terima kasih 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 Karena dia tadi kan R besar R besar R besar A R besar dari A Kecil sama B Maka untuk Expressibulannya itu Dibubuhkan N Dan gitu Kemudian Sama untuk selanjutnya Disini Right line Outputnya Kita buat seperti ini Untuk Titik 3.2 ini Kita buat Biar Dia itu Terlihat Seperti Desimal hasilnya nanti Kemudian Kemudian Read line Untuk menahan Biar Tampilannya itu Terlihat Tidak sekejap mata aja Kemudian kita Akhir programnya Kita coba ya Programnya Running Nah Jara maksimumnya Adik-adik mau berapa Kita coba Jara maksimumnya 3 aja kali ya 3 Kemudian Jari kabel-kabel Jari Jari kabel Inti A nya Kita coba 2 Catat ya Adik-adik Biar bisa dibuktikan Sama rumusnya Benar gak Asil logika Matematiknya Gitu Dari jari Solotegum Mukusnya Kita buat 3 Dari jari Legam silindernya Kita buat 5 Kemudian Kuat arus I Kita buat 10 Nah Maka Ditampilkan Seperti ini Untuk Yang Sebelah kiri Kolom Yang sebelah kiri Itu Itu menunjukkan Jaraknya Kemudian Untuk Yang sebelah kanan Itu menunjukkan Medan magnetnya Nah Untuk Membuktikannya Itu Coba Adik-adik Lihat Disini kan R nya ada Sebenarnya Disini Sebenarnya Ada sampai ke atas Cuma dia Nggak Banyak Sama Nggak Muat Dalam Pas Jadi Terbanyak Dari 0,7 Sampai 3 Jadi Adik-adik bisa Buktikan Pas Misalnya R nya R nya 1 Disini kan Ada Satu Kolom Kolom Satu Baris Baris Keempat Coba Lihat Coba Buktikan Medan magnetnya Setara dengan 5 x 10 Pakat Ini 7 Enggak Coba Adik-adik Buktikan Sebentar Ingat enggak tadi Nilai A nya berapa Dimasukin B nya dimasukin Berapa C nya berapa I nya berapa Bagaimana Nggak ada yang nyatet Ya tadi Oke Kakak udah Buktiin di rumah Bener kok Jawabannya Dah Oke ya Kita Sampai sini Ada yang mau ditanyakan Kak Windri Dipersilakan Ambil Ali Kira-kira Adik-adik Ada pertanyaan Tidak mengenai Soal nomor 5 Ada yang ingin ditanyakan Atau bingung Atau ragu Silahkan ditanyakan Mumpung kakak-kakaknya Masih Bisa ditanyakan Sekarang Ada yang ingin bertanya Jangan sungkan ya Adik-adik Kak Wind Ada yang masih ada Yang ingin ditanyakan Sebenarnya Ya nggak ada ya Tidak tahu Apa yang mau ditanyakan Atau Sebenarnya Udah nyampe sini Atau belum sih Belajarnya Itu nanti Jauh-jauh jelasin Atau belum nyampe Iya Udah sampai sini Belum Belajarnya Halo Anybody Ayo dong Ayo dong adik-adik Silahkan ditanyakan Adik-adik Sepertinya Nggak ada pertanyaan Tika Iya kak Mungkin adik-adik Mungkin adik-adiknya Nggak sabaran Coba Matlab kali ya Banyakan Matlab Makanya Iya Kak Evo ditunggu-tunggu Iya Oke Mungkin Itu penjelasan dari Kak Ika ya Nomor 5 Nah sebelum Masuk ke soal Nomor 6 Silahkan adik-adik Dingatkan untuk Mengisi Absennya ya Yang udah Dibuat di linknya Silahkan diisi Mungkin lanjut ke Dea ya Lanjut Dea Untuk pembahasan soal nomor 6 Silahkan Kak Dea Baik Terima kasih Jadi disini Kita bahas soal nomor 6 Dimana soalnya itu Buatlah program yang dapat Digunakan untuk Meranking Peserta lomba Karya tulis Dimana setiap peserta Mempunyai Tiga jenis Penilaian Yaitu Isi makalah Presentasi Dan tanya jawab Program Program dibuat Dalam bentuk subprogram Jadi kita buat Prosedurnya nanti itu Yang pertama ada Input nilai Kemudian ada Menurutkan nilai Kemudian ada Menampilkan nilai Nah analisisnya disini Inputnya itu Kita masukkan Banyak peserta Banyak pesertanya Kita simpulkan dengan N Terus nama pesertanya Kita simpulkan nama Kemudian Nilai makalah Kita simpulkan dengan N Makal Kemudian nilai presentasinya Kita simpulkan dengan N present Nah kemudian nilai tangan jawab Kita simpulkan dengan N Tajau Tanjau kak Tanjau Sorry Kemudian outputnya itu kan Apa yang diminta tadi Yang dimintakan nama Sama nilai rata-rata Terus nanti Datanya diurutkan Kemudian prosesnya itu Ada nilai rata-rata Sama dengan nilai makalah Tambah nilai presentasi Tambah nilai tangannya jawab Kita bagi tiga Nah untuk Prosedur input nilai Nah disini kita pakai Perulangan For to do Dimana I itu Dari 1 sampai ke N Nah datanya itu nanti Dari 1 sampai ke N N itu kan banyak data Yang banyak pesertanya Nah kemudian Dibaca Atau inputnya Nama Nilai makalah Nilai presentasi Kemudian nilai tanya jawab Dan diproses Dengan N rata-rata Sama dengan nilai makalah Tambah nilai presentasi Kemudian tambah nilai tanya jawab Bagi tiga Akumnya dirita Nah untuk Prosedur selanjutnya Itu mengurutkan nilai Nah kita pakai Pengulangan For to do juga Nah disini ada I 1 sampai N Kurang 1 Kemudian J 1 tambah I Sampai N Kurang 1 Nah tadi di room chat Saya lihat Ada Kelas yang udah Membahas tentang Array Nah disini Di program ini Nanti kita pakai Array Nah Setelah Pengulangan itu Ada kondisi N N rata-rata N rata-rata I Kecil dari N rata-rata J Nah jika iya Nanti Cadangannya Sama dengan N rata-rata I Kemudian N rata-rata I nanti sama dengan N rata-rata J Kemudian N rata-rata J sama dengan Cadangan Nah tiga Di atas ini Digunakan untuk Mengurutkan Nilainya Terdatanya Nah kemudian Ada ganti Sama dengan Nama 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 I Kemudian Nama I Sama dengan Nama J Kemudian Nama J Sama dengan Cadangan Kemudian Ganti Apa? Ganti Ganti maksudnya nih Kak Ya ganti Sorry Nah kemudian Untuk prosedur Hasilnya Tok Nah kita pakai juga Pengurangan For to do Nah jika I Sama dengan 1 sampai N Nah kita tulis Atau Read line-nya Sorry Kita tulis Nama Kemudian Nilai rata-ratanya Kemudian Reader Nah Untuk program utamanya Begin Kita input N Atau banyak Pesertanya Kemudian nanti Dipanggil Prosedur input Nilai Kemudian Diurutkan Nilainya Kemudian Ditampilkan Hasilnya Kita selesai Nah Sampai disini Ada yang bertanyakan Kembalikan Ke Kak Winfield Kira-kira Adik-adik Ada pertanyaan Sampai disini Mengenai Flowchartnya Ada pertanyaan Adik-adik Mengenai Flowchart Jadi ada Tiga Prosedur Ada prosedur Input nilai Ada prosedur Mengurutkan nilai Lalu Apa terakhir Menampilkan hasil Menampilkan hasil Baru nanti Terakhir Flowchart Program utamanya Kira-kira Ada pertanyaan Mengenai Flowchart Adik-adik Bisa ditanyakan Terlebih dahulu Sebelum kita Masuk ke Programnya Sudah nyanyi Ditanyakan Sepertinya Nggak ada Langsung Masuk ke Programnya Oke Kak Win Nah Sama seperti Sebelumnya Kita buat dulu Identitas programnya Kemudian CET Kemudian Variabelnya Nama Nah Karena Tadi saya lihat di room chat Ada yang udah belajar tentang array Nah nama itu kita pakai array Kenapa kita pakai array Untuk Mengelompokkannya Kemudian Ada nilai Nilai makala Nilai presentasi Nilai tanya jawab Ada I J N Sebagai Inti bedata integer Kemudian ada cadangan Ada ganti Kemudian ada N rata-ratanya Nah Kita Untuk prosedur input nilai Begin Tadi kita pakai Perulangannya For For to do Nah Perulangannya itu dari Satu Ke N Tadi kan Nah kemudian begin Kita masukkan Inputnya Ada nama Ada nilai makala Ada nilai presentasi Kemudian ada nilai tanya jawab Nah Kemudian ada prosesnya Untuk mencari nilai rata-ratanya Kemudian ada Outputnya Untuk Nilai rata-ratanya Nah Kemudian prosedur itu Di N kan Selesai Kemudian masuk lagi ke prosedur Mengurutkan nilai Kita pakai perulangan I Perulangan for Dimana for I Sama dengan Satu To N Kurang satu Do Kemudian juga ada Perulangan for juga J Satu tambah I To N Do Nah Ada kondisi dimana Jika N rata-rata I Kecil dari N rata-rata J Maka Cadangan Sama dengan N rata-rata I N rata-rata I Sama dengan N rata-rata J Kemudian N rata-rata J Sama dengan cadangan Ganti sama dengan Nama I Nama I Sama dengan Nama J Nama J Sama dengan Ganti Nah untuk Pengurutan ini Kayak Mungkin Kalau Kakak dulu Yang belajar sama Pak Akmam Ilustrasinya itu Kayak Memindahkan pena Kan ada dua pena Kalau kita untuk Mengurut Untuk Memindahkannya Kan butuh Ada dua tempat Kosong Nanti Dipindahkan dulu N rata-rata I nya itu Ketempat cadangan Kemudian N rata-rata N rata-rata J Itu kita pindahkan Ketempat N I nya Nah Kemudian Yang di tempat cadangan Dipindahkan Ketempat N rata-rata I Tadi Nah Prosedur ini Kita N kan Kemudian Prosedur untuk Mengampilkan hasil Nah kita pakai juga Perulangan For I Satu N Do Kemudian Write line nya Kita kan Punta ranking Tadi Kemudian nama Dan nilainya Kemudian nilai rata-ratanya Nah masuk ke Setelah Buat prosedur ini Kita masuk ke program utamanya Mana begin Kemudian CLSR Kemudian tadi kan Di program utama Inputannya kan Banyak peserta Nah banyak peserta Kita simbolkan dengan N Kemudian Kalau bedanya Function sama Prosedur ini Kalau function tadi Kita gak perlu Panggil Kalau function ini Kita pak Istilahnya kita panggil Lagi prosedurnya Nah disitu Maka ada input nilai Melukan nilai Kemudian Menampilkan hasil Dan N selesai Untuk program ini Boleh Dirankan Kak Tika Misalkan banyak pesertanya Tiga aja Tiga Nama pesertanya Terserah lah Aku mau buat sama Kak Tika Nah nilai Nama kalinya Misalnya 80 75 80 Nah kemudian Nilai Makanya 90 70 60 Kemudian 75 80 85 Nah kan itu ada Udah Outputnya udah benar kan Ada rangki 1 2 Sesuai dengan nilainya Kembalikan ke Kak Windri Kira-kira adik-adik Sampai disini ada pertanyaan Mengenai programnya Untuk soal nomor 6 Ada yang ingin ditanyakan Ini kan Menurut programnya kan Udah selesai Udah sesuai kan Yang nama peserta Yang pertama itu Rata-ratanya 78,3 Yang peserta kedua 73,3 Lalu peserta ketiga Itu nilai rata-ratanya 80 Jadi kalau kita urutkan Berarti yang 80 78,33 Urut 73,33 Nah Ini kira-kira Nilai Rankingnya Itu untuk mengurutkan Ranking Kira-kira ada pertanyaan Tidak adik-adik Untuk soal ini Untuk soal nomor 6 Adik-adik 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 Oke Ada pertanyaan Sepertinya Tidak ada pertanyaan Dia Kita lanjut saja Ke Program MATLAB-nya Oke Silahkan Lanjut Oke Langsung saja Karena mengingat waktu juga Sudah mau hampir maghrib Nah Jadi untuk Adik-adik Yang APK-nya MATLAB Itu kalau untuk Flowchart-nya Sudah dilakukan juga Sama Kak Ayu tadi Itu sama Maksudnya bukan hanya MATLAB sama Pascal Apapun software Pemrogramannya Itu Apa namanya itu Flowchart-nya itu sama Cuma Dibeda Beda di Apa namanya itu ya Fungsi-fungsi yang disini Nah Sintaknya itu yang berbeda Nah seperti yang Disini itu bisa Dilihat sendiri Dan juga satu lagi Nah intinya Untuk MATLAB lah Kalau ingin Bisa Itu langsung dicobakan Sebenarnya Apa mau nanya dulu nih Rata-rata disini Sudah ada yang punya MATLAB Sudah Bang Lab pribadi atau online Online Bang Tapi kan tetap Maksudnya Akun Bang Walaupun online itu Sudah bagus Yang penting ada Nah sering-seringlah Mencoba Nah lanjut Jadi untuk Flowchart-nya itu sama Jadi kan sudah Ada beberapa Tiga flowchart Kalau tidak salah Nah ini langsung Di Apa Tadi ke Pascal Dan ini versi MATLAB-nya Nah untuk Langkah-langkahnya itu sama Yang pertama Kita tentukan dulu Apa namanya inputnya Nah input kan Ada tadi Nama Jadi bahasa Inggris Ipan Ips Persoalannya Tadi yang di Pascal Tadi juga disini Ada if-nya Ada else And Jadi pada dasarnya Untuk MATLAB sama Pascal Itu Sama Cuma beda tampilan ini aja Dan terus Untuk di MATLAB itu Lebih mempermudah Programmer Karena Tempat Membuat program Dengan Hasil Programnya itu Berada di satu layar Seperti ini Disini Menu editor Itu tempat kita Membuat program Dan di Command window Itu tempat Hasil dari program Kita Yang ini Yang program jurusan Yang pertama tadi Disini Dan kita tekan tombol run Oh belum di change Bentar Jadi run Setelah kita tekan tombol run Terus sama Misalnya Siapa Budi Terus Bahasa Inggrisnya Berapa Sepuluh Misalnya Berasanya sama lah Kayak Pascal tadi Cuma ini Lebih Simpel Lebih memudahkan Kalau misalnya ada Error Atau segala macam Salah-salah Tapi saya Langsung kita cek Disini Untuk command window Kan tuh Lembar Apa namanya Outputnya Bisa ada salah Lalu bisa kita nampak Di editor Program kita tadi Lanjut Nah nilai IPA 15 Ini orang Bodoh nih Rendah Misalnya Lipsnya Yang tinggi Apapun Lipsnya Nah itu Sesuai dengan program Tadi Kalau misalkan Disini Kalau misalkan Nilai IPA Lebih besar Dari nilai IPS Maka jurusan IPA Nah karena disini IPS Lebih tinggi Ini else Maka Yang tampil Jurusan Disini ada Display Sintai Display Itu Memunculkan Itu Berdasarkan Sama lah Kemudian Program Kloaksial Ini yang terakhir Tadi yang disampaikan Dari nilai Kak Dia Program Fakfak Nah ini yang Kedua Dari nilai Satu Lika Tiga Tidak Pokoknya Intinya Sama Cuma Tampilan Softwarenya Yang berbeda Langsung aja Kak Queen Ditanya Apa yang Masih Membingungkan Soalnya pada dasarnya Udah dijelaskan Semua di Medlab Cuman beda Softwarenya Aja Kembalikan Ke Kak Queen Terima kasih Kira-kira Adek-adek Ini kan Udah masuk Medlab Bagi yang Belajar Medlab Silahkan Jika Ada yang Ingin ditanyakan Ke Bang Evo Silahkan Saya Kak Perkenalkan Meri Perkenalkan Nama saya Meri Novia Dari Kelas Pendidikan Fisika Saya Mau Bertanya Kak Itu Munculin Comment Window Tadi Gimana Ya Kak Terus Kalau Seandainya Ini kan Soalnya itu kan Sama Tadi kan Sama yang Pascal Kalau Seandainya Misalnya Misalnya Saya Kasih Contoh Soal Gitu Saya Soalnya Saya Gak Paham Cara Mengerjakannya Itu Gimana Boleh Kak Boleh Cuman Kalau Dibahas Sekarang Kayaknya Tidak sempat Waktunya Mungkin Nanti PC aja Kakak Atau Bang Terus Cara Tampilin Comment Window Tadi Gimana Bang Comment Window Ini Iya Bang Soalnya Rasanya Gak Sampai Sana Belajarnya Oke Emangnya Ada MATLAB Yang Tidak Muncul Comment Window Rasanya Kalau Saya Belajar Rasanya Kayak Gini Eh Dia Satu Dulu Terus Nanti Baru Langsung Saya Belajarnya Kayak Gitu Aja Sibah Mana Gimana Sama Kayak Ini Kayaknya Po Kayak Di Pascal Harus Diran Dulu Dia Ngesafe Dulu Tapi Baru Bisa Dijalankan Gitu Gitu Gak Tau Pokoknya Iya Kak Rasanya Kayak Gitu Habis Dikerjain Langsung Safe Nah Gitu Jadi Command Window Belum Muncul Gitu Gitu Ini kan Kalau Evo Kan Udah Muncul Dibuat Jadi Dalam Satu Layar Kalau Adeknya Mungkin Cuman Di Untuk Programnya Sama Kayak Pascal Gitu Jadi Dia nge-save Dulu Baru Bisa Ngebuka Gini Atau Udah Pernah Belum Jalanin Izin Menjawab Kak Jadi Gini Sebenarnya Yang Paling Utama Maksudnya Sebenarnya Command Window Seharusnya Yang pertama Kali kita Buka Misalnya Hana Hilang Biasanya Maksudnya Cara Munculin Satu lagi Tadi Apa Bang Editor Biasanya Ngerjainya Disini Terus Abang Tadi Ada Ada Tiga Pilihan Gitu Di Atasnya Saya Nggak Paham Rasanya Belum Sampai Sana Belajarnya Rasanya Atau Saya Kurang Paham Sama Siapa Dosennya Hello Dosennya Siapa Mary Sampai Meli Iya Kak Sampai Ini Sampai Pak 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 Razi Berarti Belajarnya Cuma Lewat Youtube Bang Jadi Jadi Mengerjakannya Semuanya Disini Misal A Sama Dengan Dua B Sama Dengan Tiga C Sama Dengan A Tambah B Cuma Cuma Gitu Cuma Gitu Ini Iya Bang Udah Sampai Matrix Juga Langsung Matrix Iya Cuma Gak Paham Sama Tampilan Abang Yang Tadi Itu Aja Gitu Oke Cuma Nanggap Pilih Torpo Matlab Mary Mungkin Beda Versi Sama Matlab Epo Karena Ada Matlab Yang Memang Pisah Tampilan Common Window Sama Editor Jadi Kita Hanya Buka Editor Dulu Ketika Diran Baru Nanti Menu Common Window Keluar Di Halaman Yang Berbeda Sama Common Window Mungkin Ini Mengaruh Dari Beda Versi Mungkin Mary Pake Matlab Tahun Berapa 2007 2007 Punya Abang 2016 2016 2016 2000 Berapa Sama Tampilannya Kayak Gini Juga Kak Gak Jauh Beda Ajarin Ajarin Buka Editor pilih yang mana, misalkan pilih percobaan yang satu muncul satu program tapi kalau memunculkan yang lain, tekan lagi klik dua kali lagi, klik dua kali muncul lagi, menambah lagi, tambah terus sampai tidak muat-muat banyak saja kan seperti itu paham gak sih? paham gak? paham Mary? oh paham Bang, iya iya makasih Bang sama untuk soal tadi boleh ditanyain nanti Bang insya Allah oke Bang makasih banyak Bang iya sama-sama jadi intinya kalau biasanya kalau untuk sama Pak Razie mungkin sama juga untuk Pak Umam kalau di Menlab itu kalau sama Pak Razie lebih ditekatkan kita itu membuat program penyelesaian masalah fisikal tentunya ini Bang lihatkan contoh soal ini nah ini misalkan contoh apa nih nah untuk soal yang ini contoh soal Gum Newton nah itu untuk ini soalnya nanti kan ada ini ada inputnya ada R sama 3.7 segala macamnya terus kita bikin penyelesaiannya di matlab biasanya sama Pak Razie itu kita cari soal terus kita bikin penyelesaian berarti berarti ini berdasarnya itu nanti kan disuruh dari persoalan terus dibikin pembacaan masalah berarti yang apa namanya itu menggunakan kalkulator baru ke kalkulator ilmiah nah itu penggunaannya hampir sama kalau tanda trip garis miring itu bagi terus ini kali tambah gitu berdasarnya gitu ke Kak Windri terima kasih atas penjelasannya kira-kira ada pertanyaan lagi adik-adik ini ada yang nanya boleh gak minta matlabnya yang versi abang dan kakak punya oke untuk for your information matlab yang versi abang pakai itu sizenya itu 7GB jadi kemana mau bang kirimkan oke sudah terjauh sepertinya kebayangan kebayangan 7GB tuh wow besar ya harusnya pakai SD yang apa online kak pakai yang online sama tampilan ada yang gigih itu kan coba cari di situs-situs bajakan ini punya apa ini yang gak resmi ini aduh link abang lupa atau abang udah lupa pula linknya cuma dicari di youtube dibikin download matlab r2016a full crack bagi-bagi dosa sebenarnya gak boleh bagi-bagi crack coba cari itu di youtube abang lupa linknya apa saya kemarin susah juga apa nyari itu coba dicari di bagas 31 bagas 31 cari matlab r2016a full crack cuma itu tadi ukurannya sekitar 7 giga sekian ada yang 2007 itu 2 giga kalau gak salah cuma linknya juga mau lupa nanti lah kalau abang udah dapat linknya nanti abang share di grup dan juga rekan-rekan 19 yang lain juga bantu cari kalau ada yang dapat share di grupnya bagi-bagi dosa kan sama teman yang lain oke ini mulai di stop jadi seperti itu kira-kira ya siapa baik terima kasih jadi itulah pokoknya menjelang kalian sudah mempunyai matlab sendiri di laptopnya gunain aja matlab online soalnya itu kurang lebih sama dan kemudian intinya untuk matlab ini sering-sering lah mencoba gitu dan juga jangan takut salah misalnya kalau error nanti itu di matlab itu nanti itu dijelasin errornya kenapa di barisan mana di kolom berapa itu lebih mempermudah intinya sering-sering mencoba di matlab begitu sampai makasih atas jawaban-jawabannya kira-kira adik-adik masih ada yang ingin ditanyakan karena bentar lagi kita udah mau masuk maghrib masih ada yang mau ditanyakan mengenai program dan sebagainya izin menjawab kak ya silahkan untuk sekarang kayaknya gak ada deh kak soalnya kan mau maghrib juga nanti kalau ada yang tidak kami ketahui boleh kami pice kakaknya atau abangnya nanti boleh boleh kalau kakak dan abangnya tidak sibuk ya jadi bisa nanti ya mungkin itu saja dari kami semoga ilmu yang diberikan oleh kakak-kakak dan abangnya bermanfaat nantinya dan sukses ujiannya untuk ujian tengah semesternya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya silahkan nanti ditanyakan di grup mungkin kalau tidak kawannya tidak kawannya yang bantu jawab insyaallah kalau bisa kakak-kakak dan abangnya bantu jawab nantinya mungkin itu saja dari kami mohon maaf lebih dan kurangnya kakak akhiri ya silahkan bu izin izin kak menambah kak-kak 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 kirim ke grup aja mungkin kakak-kakak kakak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kak bang selamat selamat terima kasih kakak bang sama-sama sama-sama udah terima kasih terima kasih